Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat zakat Saya Yati Indrawati Relawan inspirasi dari Desa Berdaya, Desa Balisari Kejamatan Ngajom, Kabupaten Malang Saat ini kami sedang menyelenggarakan Edukasi Wirausaha di desa kami Alhamdulillah pada Hari ini, hari Sabtu Tanggal 22 Februari Sedang dilaksanakan edukasi Wirausaha plus penyerahan Modal usaha dan sarana usaha Kepada para PM kami Nah, disini Ada Salah satu dari PM kami Yang akan Mengungkapkan Apa yang dirasakan setelah Menerima bantuan dari Rumah Zakat ini Assalamualaikum Pak Misto Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya adu Ini gimana nih Pak Misto Setelah mendapatkan Bantuan Usaha dari Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Zakat ini Alhamdulillah Sangat membandung Saya Oh iya Pekerjaan sehari-hari apa Pak Misto? Petani Petani Sekaligus ini Beternak juga Pekerjaan sehari-hari apa Pak Misto? Ayam 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 Boiler Apa yang cocok? Oh iya Ayam potong atau ayam Boiler Boiler Gimana ini harapan Kedepannya? Harapan Kedepannya Setelah saya ini Terutama pada masyarakat Yang lainnya juga Ikut menimatin Alhamdulillah Mudah-mudahan ya Arti kita Setelah panen Akan menyisihkan Bagian dari Penghasilan kita Kemudian di kelompok kita Akan Dikumpulkan Kemudian akan Dijadikan Untuk PM baru Gitu Nge Insya Allah Begitu Nah mungkin Mau berterima kasih Pada rumah Zakat Terima kasih Yang telah membantu Atau donatur Dari rumah Zakat Terhadap Saya masyarakat ini Semoga Selanjutnya Akan berkah Atau bisa berkembang Ke masyarakat-masyarakat yang lain Yang membutuhkan Terima kasih Ya demikian Mawancara kami Kepada salah satu PM Di Desa Balisari Kecapatan Ngajem Kabupaten Malang Dan Semoga Bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi ini Semakin berkat Semakin banyak PM-nya Dan semakin Bisa meningkatkan Pendapatan Ekonominya Dan semakin Membuat juga Akhidah Masya Allah Demikian Liputan kami Dari Desa Berdaya Desa Balisari Kejamatan Majum Kabupaten Malang Saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati